Halo guys, welcome again to my channel. Kali ini kita akan mereview dua buah catfish filter dengan ukuran 10 inch. Jadi catfish filter ini tidak dapat dipakai langsung ya, tapi dia membutuhkan housing yang seperti ini. Jadi housingnya ini ukurannya 10 inch. Jadi yang pertama kita akan membahas ocula spoon filter ya. Jadi ocula ini dia terbuat dari coconut base carbon, dari kelapa ya. Karbonnya kelapa, yang disini dia dapat berfungsi untuk menyaring sedimen dan plus mengurangi bau rasa dan warna. Jadi berfungsi, dua fungsi. Pertama dapat menyaring partikel-partikel kecil, lumpur, dan lain-lain sebagainya. Di sini ada ini-nya, ada spoon-nya. Dan di dalamnya itu dia ada namanya batok kelapa. Jadi dia menyaring sebesar 5 mikron, mempunyai dua fungsi. Pertama menyaring sebesar partikel-partikel kecil, sebesar 5 mikron, lumpur-lumpur disaring pertama. Yang kedua, dia dapat menghilangkan atau mengurangi bau atau rasa dan warna pada air. Ya, fungsinya ini dia. Ocula. Oke, yang kedua ini dia karbon ya. Tapi bahan dasarnya itu dari coconut base juga ya. Dari coconut yang dibuat jadi karbon. Bagusnya ini, jadi dia punya dua fungsi juga. Pertama dia berfungsi untuk menyaring partikel-partikel kecil, seperti debu, lumpur, dan lain-lain sebagainya. Serta yang kedua, dia berfungsi untuk menghilangkan bau, rasa, warna, dan klorin. Plus di sini ada namanya antibakteri. Jadi bakteri dimatiin juga di sini ya. Jadi fungsi dari filter ini. Jika Anda ingin menggunakan filter ini, ini cukup komplek dan harganya sekitar Rp65.000 per piece. Anda bisa beli di online shop ya. Ini dijual di online shop. Cara pemasangannya sama gampang. Kita masukkan saja ke dalam tabung ini. Tabung 10 inch ini ya. Tinggal dibuka. Masukkan. Jangan lupa butuh pastiknya dulu ya. Oke, untuk filter 2 macam filter ini, dia berfungsi, dia dapat dibersihkan ya. Dapat dibersihkan. Jadi Anda lihat di sini, kalau dia mulai kotor, dapat dicopot, disikat, di air yang mengalir, dibersihkan. Ini juga dapat dibersihkan. Sampai sebanyak 2-3 kali ya. Oke. Itu yang pertama. Yang kedua, jika air yang keluar dari sini sudah mulai mengecil, tandanya filter ini sudah mampet dan harus diganti. Oke. Kalau mulai kecil, ini harus diganti ya. Lama pemakaiannya biasa 3-6 bulan, tergantung dari kualitas airnya. Kalau kualitas airnya tidak terlalu kotor-kotor amat, bisa sampai 6 bulan. Kalau kotor-kotor banget, 1 bulan juga harus diganti. Tapi semuanya kembali tergantung dari kualitas airnya. Oke guys, demikian lagi video dari kami, Ronatec, mengenai 2 buah filter catridge. Semoga informasi dapat manfaat dan berguna buat Anda semuanya. Jika Anda menyukai video ini, please like dan komen jika Anda ingin bertanya seputar catridge ini. Dan jangan lupa subscribe untuk membuat kami lebih sempat lagi dalam membuat video-video kami selanjutnya. Sampai ketemu lagi di channel kami selanjutnya. See you on the top guys. Bye. Sub indo by broth3rmax